Thinking out of the box, execute inside the box dan kalau dikaitkan dengan social entrepreneur berpikirlah yang kreatif tapi bagaimana kreatif tersebut mempunyai dampak sosial untuk orang banyak Mulai baru ngeh saya kreatif itu ya pada saat mungkin saya terpilih mewakili Indonesia ke ajang yang namanya international yang kreatif entrepreneur dimana saya vini-vidi-vici saya yang pertama saya ikut dan saya menang gitu ya di ajang yang dilakukan oleh British Council di London waktu itu sampai satu saat kita bikin launching album padi di atas atapnya Hatro Cafe Sarina gitu ya nah itu sukses banget, macet, live di salah satu TV nasional gitu ya dan fenomenal lah jadi talk of the town waktu itu tapi tiga bulan setelah itu saya ketemu dengan PU, saya tanya albumnya gimana gak laku walaupun secara event itu sukses sekali ya awarenessnya bagus, ininya bagus, 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 bagus tapi tadi kan makanya saya suka bilang thinking out of the box, execute inside the box bukan hanya saya di Indonesia ataupun di dunia so many ideas so many out of the box thinking karena dihajar apa namanya, sekreatif mungkin kadang-kadang sadar gak sadar saking out of the box-nya out beneran ya jadi inspirasinya saya itu adalah pada saat saya menang di Inggris 2006 sebelumnya memang saya sudah mempelajari langkah-langkah sebagai entrepreneur dengan cara saya menjadi intrapreneur jadi tujuh tahun terakhir saya kerja di Hatro Cafe Group itu saya terus menciptakan bisnis-bisnis baru jadi pada saat saya keluar membuat OMG itu sebenarnya itu hanya titik kulminasi bahwa oke this is it, saya sudah cukup ilmunya saya sudah pernah jadi freelance saya sudah pernah jadi karyawan sampai di posisi puncak dan saya sudah pernah menjadi intrapreneur dimana saya tidak terima gaji tapi saya terima saham saya terima dividen itu pola yang berbeda sampai akhirnya saya mendirikan OMG dan saya menjadi entrepreneur full-fledged entrepreneur gitu kan nah kenapa saya milih OMG karena saya punya inspirasi dari London sendiri gitu ya, saya melihat dan saya memang sudah bilang bahwa saya tidak mau tipikal orang-orang kebanyakan kerja di TV keluar bikin TV lain orang di cafe keluar bikin cafe lain saya pengen bikin sesuatu yang simple, small dari dulu saya karyawannya 5 sampai sekarang karyawan saya tetap 5 dan punya dampak besar untuk orang banyak gitu nah itu saya bisa lakukan kalau saya sebagai konsultant jadi saran saya sebenarnya di buku juga saya sudah pernah bilang 70-20-10 setiap karyawan itu harus punya 70% waktu untuk mengerjakan kerjaan dia yang utama 20% untuk mengerjakan kerjaan yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dia dan 10% bikin pekerjaan yang enggak enggak dengan begitu dia menjadi manusia yang tetap kreatif tidak di press, di press, di press sama kayak OPJ kreatif, kreatif, kreatif nelfon lagi minta dibikinin workshop lagi saya bilang kenapa? kalian sudah sangat kreatif masih perlu karena menurut mereka semua langkah kreatif sudah dilakukan kambing sudah sampai masuk dalam studio apalagi yang mau dibikin kreatif nah disitu kan karena mereka terjebak arisan harus bikin, 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 bikin nah itu yang menjadi kreatif trap buat orang-orang kreatif di Indonesia akhirnya saat ini kita sebenarnya cukup saya enggak punya data ya tapi kalau dilihat dari secara sampling saja saya keliling dari Sumatera sampai Irian saya melihat berbagai kreatifitas-kreatifitas yang lahir gitu ya saya sekarang sudah tidak harus lagi misalnya sebagai panitia bilang eh tolongnya juri-juri dimenangin yang luar Jawa menangin luar Jakarta itu udah enggak perlu karena kreatifitasnya itu sudah sangat menyebar gitu ya di mana-mana nah tinggal memang sih peraturan ya bagaimana peraturan-peraturan itu dibikin sehingga orang-orang kreatif yang bukan saja kreatif sudah terbukti saya ikut IYCE di Inggris 5 tahun atau 6 tahun terakhir itu Indonesia selalu menang at least 1 kadang-kadang 2 juara dunia bahwa company kecil aja nah itu adalah benang merahnya kita bahwa nantinya kita akan ada social entrepreneur saya belum tahu sih yang pasti OMG baik secara perusahaan maupun saya pribadi akan terus mendorong atau membantu anak-anak muda yang ingin menjadi social entrepreneur untuk saat ini kita belum kepikiran saya malah kemarin ada mendorong salah satu orang yang sudah cukup matang gitu ya saya bilang kenapa kamu enggak jadi social entrepreneur consultant karena tadi jangan lupa 5W1H-nya saya itu bukan sosial 5W1H-nya saya itu kreatif kalau yang memang dia saat ini masih bekerja kerjakan di waktu luang 70% kerjakan sesuai gajian 20% which is itu waktu luang pulang kantor sama Sabtu Minggu kerjakan sebagai social entrepreneur dan 10% nya lagi bisa kerjain sesuatu yang kita benar-benar sukai yang sesuai passion kita bagi kalian anak muda Indonesia yang ingin mengembangkan Indonesia melalui bisnis-bisnis yang lebih punya meaning hadiri IdeaFest 7 dan 8 Agustus 2015 saya tunggu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih